Nah ini dia, sudah nyampe senjata disini ya. Baru Bluffish Beauty nih, gue bakal kirim balik ke The Old World, tapi gue bakal kirim dia ke Enbesa ya, buat memperkuat militer di Enbesa. Dan sedangkan Pulau Sawo Marte Linho ini, karena sudah dapat pasokan persenjataan, kita sudah mulai bisa membangun Mounted Guns nih. Nih dia nih, bangunan pertahanan gitu. Sekarang nih, udah ada 3 pertahanan disini kan. Jadi, pulaunya udah bisa mempertahankan dirinya sendiri gitu lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, baru balik lagi di game Anu 1800 Indonesia, di episode ke-13 ya. Jadi kita langsung tampilan pertamanya nih ya, untuk episode kali ini, itu New World ya, karena kita akan melanjutkan pembangunan di New World ini ya. Dan untuk episode kali ini, tidak akan ada pembacaan komentar ya. Tapi ya langsung aja kita bikin aja nih, kalau untuk New World. Jadi, sebelum mulai ini gue pengen lihat dulu, sebelum kita bangun-bangun kan, gue pengen lihat dulu, disini kita tuh lagi mengalami minus yang besar ya. Jadi gue mau ngecek-ngecek, kira-kira minus yang besar tuh dimana. Nah ternyata setelah gue cek-cek lagi ya, itu ada di Old World bro. Jadi kalau di Old World ini, yang paling gede nih, minusnya Karolus sama Big Clan ya. Tadi kalian lihat sendiri ya. Jayawijaya minusnya menurut gue, walaupun gede juga, cuma tergolong kecil sebenernya Jayawijaya itu. Soalnya dia, penduduknya tuh memang banyak gitu ya. Dan kalau untuk Big Clan dan Karolus ini, yang bener-bener jadi beban keuangan bro. Coba ya, kita langsung balik dulu. Eh bentar, jangan balik dulu. Kita bikin dulu perumahan baru nih, pemukiman baru di daerah New World kita nih ya. Karena ini daerah baru kita gitu kan. Kita bikin dulu pembangunan perumahan ya. Dan untuk pakaian yang... Oh ini ada yang minta izin lagi nih, si Princess King nih. Dia minta izin pembangunan disini ya. Kita kasih gak ya? Ini mah kasih aja ya, di tengah-tengah situ ya. Kasih ya. Oke, gak apa-apa. Soalnya di sekutu kita bro. Jadi, kalau ke sekutu kita, kita kasih izin secepat mungkin tuh gak masalah bro. Terus, kenapa kayak begitu? Alasannya karena kita tuh punya pesaing bro disini kan. Si nenek-nenek tua pink ini kan. Jadi, menurut gue penting buat kita buat langsung approve-approve yang mereka butuhin gitu ya. Ya, terus lanjut lagi. Kita mau ngasih bikin, ini kan salah satu kebutuhan si warga kita yang ada di... Ini kan poncos ya. Di New World ini poncos. Oke. Nah, berarti kita bikin poncos ini. Kita bikin ini dulu, Alpaca Farm ya. Alpaca Farm nih. Ini juga Alpaca Farm nih kayaknya kayak semacam peternakan gitu ya. Coba deh, taruh aja disini. Terus. Oh, ada laporan nih. New Fleet has entered region. Oh, berarti itu... Bentar, bentar. Sorry ya, gue balik lagi ya ke N-Besa. Ini berarti kiriman kapal kita udah nyampe nih disini nih. Nah, ini dia nih. Kiriman kapal tambahan buat memproteksi melindungi pulau-pulau kita disini ya. Ya, ini kan udah ada nih. Kalau disini, kita kirim kapal baru ini kesini aja. Buat melindungi pulau kita yang ada disini. Oke. Ya, kita lindungi aja. Kita balik dulu ke The New World ya. The New World. Kita lanjutin lagi pembangunannya. Alpaca Farm. Kita bikin perluas farm ini ya. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih kayak gini cukup ya. Terus Alpaca Farm ini kalau nggak salah bisa kita update nanti ya dengan silo. Oke, nggak masalah. Alpaca Farm kayaknya kita perlu bikin 2 bro. Kalau menurut pertimbangan gue. Coba kita ubah-ubah dulu aja deh. Susunan bangunannya ya. Ini gini aja. 1, 2, 3, 4. Ini kita bikin lagi. 1 disini. Terus 1 disini. Terus disampingnya juga nih. Gue mau bikin Alpaca Farm disampingnya. 1 disini. Buat memenuhi kebutuhan penduduk kita disini kan. Oke, 1. Oke. Nggak bisa kita geser ya. Oke, sementara Alpaca Farm kayak gini aja deh dulu deh. Nih, 4 nih ya. Udah jadi 4. Nah, terus habis itu buat memproduksi poncos. Pertama kan Alpaca Farm. Keduanya poncos derner. Nah, ini tukang jahitnya gitu lah. Gampangnya ya. Kita bikin disini 2 juga bro. 1, 2. Oke, jadinya. Kebutuhan masyarakat kita disini sudah terpenuhi ya. Terus kalau untuk kayu nih. Kayu udah mulai langka nih. Kayu kita udah mulai langka nih disini nih. Kayu kita udah mulai langka ya. Lihat ya. Tinggal 3 unit aja bro. Oke. Ya, abis mau gimana lagi ya. Memang adanya kayak begitu gitu ya. Ya, intinya kita bangun dulu kebutuhan masyarakat yang ada disini ya. Pulau kita yang kita punya dulu gitu ya. Yang lain ya nanti dulu gitu ya. Maksudnya yang pulau-pulau lain kalau mau kita kuasainya nanti dulu gitu kan. Nanti pasti ada waktunya gitu. Nah, terus coba kita lihat lagi di pulau Embeza. Nah, ini pulau Embeza nih. Ini perlu kita bangun-bangun terus nih ya. Pulau Embeza ini ya. Karena pulau Embeza ini kalau nggak kita bangun-bangun terus ya. Nanti lama-lama bakal bisa dikuasain sama pesaing kita gitu bro. Makanya gue disini ngirim-ngirim kapal-kapal tempur juga kan. Buat mempertahankan posisi kita disini ya. Lanjut ya. Gue mau bikin disini irigasi dulu. Sistem irigasi nih di pulau utama kita di Embeza nih. Nah, kayak gini ya. Kira-kira ya. 1, 2, 3. Seperti ini. Ya, oke. Terus kita lihat coba pulau di pulau Taborimi. Waduh, ini banyak. Kenapa nih? Banyak yang hancur nih bangunannya. Kenapa nih? Oh, malah yang hancur. Eh, malah gue hancurin anjay barusan. Bukannya gue perbaiki ya? Gue blok, gue blok dah. Waduh. Oke, sorry, sorry, sorry. Gue nyesel banget nih. Barusan ini gue hancurin malah nih. Oke, langsung lanjut lagi. Kita perbaiki. Baru kita copy lagi nih. Bangunannya berarti ngurang bikin dari awal ya berarti ya. Nah, ini nyesel juga nih gue nih. Malah harus dibikin dari awal lagi gitu ya. Gue nggak tau apakah ini karena kebakaran atau apa ya. Gue nggak ngerti ya. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan mereka, jangan-jangan ada yang tidak terpenuhi lagi. Kayaknya sih nggak ada yang nggak terpenuhi sih. Semuanya terpenuhi sih. Kecuali kendi ya. Oh iya, di sini belum ada kendi bro. Di sini belum ada buat bikin kendi ya. Oke lah, kita bikin dulu kendi nih. Untuk di sini ya. Kendi itu dari... Bahan apa nih? Pelsistan entered a state of war. One of your ship under attack. Waduh, ada serangan-serangan lagi nih. Nah, pulau kita di si... Bukan pulau kita nih ya. Ini pulau mana? Oh, ini pulau... Kawan kita bro. Lagi diserang sama si nenek-nenek tua. Tapi kayaknya serangannya gagal ya. Tuh, pada mundur tuh dia tuh. Ya. Barusan kena serangan anjay. Udahlah, bodo amat lah. Kita juga lagi belum beres nih. Untuk kepulauan kita ya. Nah, terus... Wah, ini salah nih. Irigasinya nih. Ada yang bolong di tengah nih. Nggak boleh kayak gini nih. Oke lanjut. Kita mau bikin tanaman ceramik ya. Bahan baku ceramik itu salah satunya indigo farm. Ini tanaman indigo bukan ini? Ini tanaman tefarm ya. Berarti beda ya. Indigo farm dulu kita bikin di sini bro. Oke, kita bikin... Terus kita bikin gini ya. Kita bikin memanjang gini aja bentuknya. Nggak apa-apa. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus untuk tefarmnya ini kita delete bro. Kita tambahin... Irigasinya kita panjangin ya di sini nih. Soalnya ini jadi nggak... Nggak terarri nih soalnya di sebelah sini ya. Iya. Ini juga bisa sih kita hancurin lagi sih. Irigasinya biar kita tetap tambah panjangin lagi aja. Oke. Jadi kan udah terarri tuh. Terus tefarmnya ini kita... Farm... Apa nih namanya? Bukan farm ya. Indigo farm ini kita bikin dua aja ya. Buat bikin bahan baku kendi kayaknya butuh banyak gitu. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Di belakangnya sini kita bikin jalan. Jalan akses. Nah, kayak gini. Nah, ini kita perluas ya. Karena Indigo farm ini baru 114 per 144 gitu kan. Potensi penanamannya. Jadi yang penting masih nyambung di... Badan utama lahan ya gitu. Jadi bisa kita perluas kayak begini aja bentuknya. Iya. Baru yang ini juga nih. Untuk Indigo farm sebelah sini. Kita tambahin lagi ya. Kita perluas bro. Kita butuh banyak bro ini bro. Soalnya bro. Nah, ya. Sudah jadi untuk Indigo farm. Terus selain Indigo farm tuh. Dia butuh clay collector ya. Ah, ya. Boleh lah kita setting di... Di kepulauan ini. Ya. Untuk bahan baku clay ya. Kita lihat dulu. Dari bahan baku claynya boleh kita perintahkan buy bro. Ya. Kita perintahkan buy. Minim sok segini. Ya. Walaupun kita bakal ngasilin clay farm sendiri disini. Nah, kita lihat dulu nih. Ada nggak yang bisa kita manfaatin buat menghasilkan clay farm. Nah, ini dia nih. Ini bisa nih. Reverse slope. Kita bikin clay corrector ya. Baru kita sambung kayak gini. Ya. Baru kita bikin clay collector. Itu kan penghasil clay ya. Baru kita bikin disini... Pemeroses clay-nya. Eh, bukan. Pemeroses clay-nya. Dia udah menghasilkan clay bro. Oh, ini kita bangun. Karena ini bangun biaya apa? Bangunan produksi. Ya, kita bikin small warehouse lah disini ya. Nggak. Taruh disini. Ya. Small warehouse. Oke, nanti dia bisa udah mulai ada bahan baku buat membuat kendi ya. Ini ada clay. Udah ada clay. Ada indigo farm. Berarti selanjutnya kita bikin ceramic workshop-nya. Ya nggak? Buat bikin ceramic-nya. Nah, saya bikin ceramic-nya. Nggak usah di daerah yang subur. Di daerah yang kayak gini aja. Nah, terus jauh dong dari tempat tadi. Nggak bro. Nggak jauh bro. Karena disini inget ya. Gameplay-nya disini. Lo yang penting tuh deket dengan small warehouse. Dan lo bisa dapetin semua bahan baku yang lo bikin di pulau itu gitu. Jadi nggak perlu deket-deketan gitu. Bahan produksi antara rantai produksi satu dengan rantai produksi lain gitu ya. Selama masih deket dengan medium warehouse. Warehouse lah intinya. Masih deket dengan itu ya. Terus ini kita butuh penduduk baru. Nih disini nih. Ini butuh kita kopi lagi nih kayaknya nih. Ini penduduknya makin hari makin banyak aja. Jai dah. Makin butuh pekerja bro soalnya disini bro. Tapi penduduk kurang juga sebenernya bukan karena kita kurang pekerja juga sih. Eh, maksudnya bukan karena kurang rumah penduduk juga sih. Bisa aja karena kebutuhan pokoknya tuh nggak terpenuhi. Dan BTW ini kan perumahan di sebelah sini udah makin luas nih. Baru kita harus bikin, udah mulai bikin kebutuhan pasar disini ya. Udah mulai bikin pasar nih marketplace. Supaya mereka bisa memperoleh kebutuhan mereka gitu kan. Nah ini udah ya kita bangun. Terus kurang apa nih? Kurang kayu bro. Kayunya. Wanza Timbernya kurang ya. Kita pada udah bikin banyak loh disini. Oke sambil nunggu di sebelah sini Wanza Timbernya diproduksi. Mungkin di pulau ini boleh kita balik lagi ke The New World ya. Kita boleh lah bangun-bangun lagi ya. Di New World ini kebutuhan masyarakatnya apa aja gitu ya. Pertama yang pasti kita perluas dulu. Kita tambahin dulu rumah penduduk ya. Biar makin asoy gitu lah. Makin banyak nih tuh penduduk kita ya. Dan disini kebetulan udah punya kelebih yang produksi. Eh, kelebih yang penduduk tuh banyak banget. Ada 300an dan 100an ya. 300an untuk kelas Jornalero. Itu kelas paling rendah. Dan kelas menangannya Obrero. Nah, berarti kita lihat lagi aja. Udah ada yang bisa diupgrade belum? Nah, udah ada ya. Wah, tapi cuma baru bisa dua yang diupgrade bro. Ini kita udah nambah Obrero ya. Kalau untuk kebutuhan masyarakat di kelas paling rendahnya. Itu sebenernya udah terpenuhi semua. Tapi kenapa mereka nggak seneng? Karena kita masih harus membangun fasilitas lain. Antara lain, chapel. Dan juga mereka butuh minuman room ya. Oke, chapel dulu lah kita bangun lah. Berarti lah, chapel disini nih. Chapel disini ya. Chapelnya belum bisa dibangun juga. Karena butuh 300 kayu. Sedangkan kayu kita disini terbatas ya. Kita mungkin boleh mulai bikin produksi kayu mentah lagi bro disini bro. Biar bahan bakunya banyak gitu bro. Oke, Charon lagi berarti di sebelah... Mana ya? Sebelah sini aja ya. Sebelah sini aja ya. 94%. Terus bikin juga disini small warehouse. Supaya ada tempat buat nampung hasil produksinya. Kayak gini ya. Nah, walaupun small warehouse juga sebenernya butuh 10 kayu ya. Buat bro, buat bisa dibangun gitu kan. Oke, nggak pasalah. Kita tunggu aja, kita sabar aja. Terus untuk bikin room gimana? Untuk bikin room. Room itu butuh kayu. Tuh kan kayu disini kayaknya butuh banyak bro. Sama butuh tanaman sugar cane. Nah, berarti sugar cane ini... Taruh juga nih disini nih. Kita bikin disini buat produksi-produksi aja ya. Di pinggir-pinggir pantai ini ya. Nah, gue mau bikin dulu sugar cane dulu nih disini nih. Sugar cane ya. Sugar cane plantation. Tanaman gula lah ini sugar cane itu ya. Kurang lebih ya artinya ya. Nah, kita maksimalin sampai modul limitnya... Ini ya yang pojokan bawah nih. Lihat nih. Satu sugar cane ini bisa membangun sampai 128 modul limit. Bikin lagi di sebelahnya. Sugar cane lagi. Supaya RAM-nya banyak bro. RAM-nya banyak bro. Kita nggak mau bikin banyak. Kayak gini kurang lebih. Nah, kan udah bikin dua sugar cane. Udah bisa kita bangun sugar cane-nya. Eh, belum-belum bro. Harusnya bro. Jangan dulu. Harusnya kita tadi ngambil kayu dulu ya. Kita harusnya produksi kayu... Apa? Utamain produksi kayu dulu nih. Nih. Soalnya nih kayunya... Kayunya udah kita bikin nih. Lahan buat kayunya. Cuma dia produksinya tuh nggak bisa dimanfaatin. Gara-gara warehouse terdekat tuh nggak ada gitu. Ini belum dibangun gitu kan. Warehouse terdekatnya. Oke lah. Kita balik lagi dulu ke... The New World. Ya. The New World. Eh, bukan The Old World. Eh, yang ke The Old World dulu. Kita ke ini aja deh. Ke... NBSA aja. Nah, kenapa pertanyaannya gue nggak... Nggak ngotak-ngatik di New World lagi gitu. Karena sebenarnya di New World itu sebenarnya masih banyak potensinya. Buat kita... Perbaikin gitu ya cara kerja mereka. Cuma... Menurut gue... Kita bakal ketinggalan bro. Sama si nenek-nenek... Wanaping ini gitu ya. Kalau kita... Nggak... Apa ngotak-ngatiknya itu terus gitu ya. Jadi kita... Otak-ngatiknya harus yang di... Peta lain dulu gitu ya. Daerah kekuasaan kita yang lain ya. Oke. Sekarang sudah mulai... Di Pulau Tabrorime. Shepard Forecross-nya sudah mulai bertambah. Mungkin... Kita perlu... Eh, belum bisa kita upgrade ya di sini ya. Dari segi kebutuhan mereka kekurangan lagi... God Milk ya. Susu... Susu kambing mereka kekurangan lagi bro. Susu kambing bro. God Milk. Coba deh taruh sini. Bisa nggak sih God Milk? Taruh sini nih. Apa nih salah satu kapal kita diserang nih? Diserang mulu dah di sini dah. Perairan ini dah sama... Bejak laut ya. Tapi untung nggak sampai ancur sih. Udah lah. Biarkan aja lah. Kita fokus kita bakal kesitu terus bro. Kalau nggak kita bener-bener yang ini bro. Ya, The New World kita ini ya. Eh, salah-salah. Bukan The New World bro. Eh, Enbesa bro. Enbesa. Kita pergi ke Enbesa dulu. The Lion of the Lion ya. Oke, jadi di sini... Penduduknya itu udah mulai kekurangan lagi... Lagi-lagi God Milk ya. Atau sebenernya bukan lagi-lagi sih. Karena kan kita kemarin maininnya bukan pulau ini ya. Jadi sebenernya nggak lagi-lagi sih. Ini baru-baru... Kekurangannya baru ada lagi gitu ya. Baru muncul lagi gitu. Oke, God Milk aja kita bikin di sini. Nah, kayak gini nih. Kita bikin cabang aja di sini ya. Terus cabang juga di sini. Nah, gue pengen bikin di sini Gold Milk. Ya, produksi susu kambing. Nah, di sini. Gold Milk. Satu, dua, tiga. Gini aja ya. Gold Milknya... Eh, kok Gold Milknya gini sih? Kagak bro, kagak gini bro. Ini yang kita ekspansi bro. Gold Milk ini yang kita ekspansi bro. Satu, dua, tiga. Empat. Gini ya. Gini ya. Susu kambingnya di sini satu. Terus kita bikin lagi di sini dua nih. Oh iya, bentar. Ini Gold Farmnya bisa kita ekspansi dengan silo ya. Silonya ini bahannya apa nih? Biar bisa nengkatin produksi nih. Bahannya Tef ya. Tanaman Tef. Oh, tanaman Tef. Tanaman Tef yaudah. Berarti kita bikin juga di sini nih. Tanaman Tef nih. Ini Tef Farm ya. Kita bikin Tef Farm di sini ya. Satu. Nah, sampingan aja nggak apa-apa. Kita bisa bikin Tef Grassfield sampai 168 modul. Oke, ini kita penuhin bisa nih bro. Nih, 168 ya. Bisa nih. Tuh. Kan? Kayak gini bisa kan? Tuh, kita manfaatin aja lahan kosong nih. Setelah masih ada. Tuh ya. Tef Farm udah ada nih di sini. Tef Farm ya. Buat salah satu bahannya batu bata bisa nih. Brick Dry House. Bisa juga salah satu bahannya silo di sini. Silo ya. Peningkatan produksi dari susu kambing. Oke. Terus, kita bikin lagi stok buat susu kambing di sini ya. Buat Farm lagi. Baru kita bikin lagi kotak-kotaknya. Nah, kurang lebih gini Dan kita bisa bikin tef lagi kayaknya nih Teh-tef tadi lagi ya Biar bahan bakunya itu bisa dibantu ya Percepatan produksi susu kambing disini ya Bikin tef lagi disini Baru kita expand kayak gini Nah, kan? Lumayan nih kayak gini nih Nah, kan? Terus disini kering ya Disini kering Berarti boleh kita bikin tambahan bantuan irigasinya Biar nggak kering gitu Nah, biar irigasinya kan nyampe nih Sampai tanaman tef ini Oke Jadi disini sudah ada dua tefarm ya disini ya Ada dua tefarm Ada dua susu kambing Dan mereka semua terkoneksi sama Small warehouse kita yang ada disini ya Jadi mereka bisa mengantarkan hasil barang-barang hasil produksinya gitu Kurang lebih kayak gitu bro Ceritanya bro Ya Terus Gue pengen penasaran lagi nih ya Tamburisme Gue pengen bikin lagi Kebutuhan mereka lagi ya Bentar deh Ini ada yang bisa kita upgrade nggak? Apa sih kebutuhan mereka? Susu kambing kan barusan udah kita bikin nih Terus abis itu dried meat ya Dried meat Itu kekurangan daging Kambing kering ya Daging kambing kering Dried meat itu ada disini ya Dried meat itu Eh apa nih? Bajak laut menawarkan Genjatan senjata selama dua jam Tapi kita bayar 70 ribu Sekarang uang kita 300 ribu Oke kita terima aja deh Kita terima aja ya Kita bayar 70 ribu nggak apa-apa Nggak masalah karena kita butuh kedamaian juga Soalnya kan kita Musuh kita kan Meneh-meneh yang tadi tuh ya Jadi Biar kita nggak terlalu perang dengan banyak orang gitu bro Oke Nggak apa-apa Yang penting Kita udah damai sama Si bajak laut ya Jadi kapal-kapal kita nanti nggak akan diganggu Oke gue balik lagi ke Dried meat nih Dia Butuh Kerbau Sangha farm Dan saltworks Sekarang saltworksnya Untuk di pulau ini Salt tuh kita banyak ya Saltnya ada 73 Sangha kau juga ada 73 Nah berarti sebenernya bukan kekurangan bahan baku bro ini bro Walaupun disini Memang perlahan-lahan Naik sih Tapi menurut gue ini lebih ke Kurang dry house-nya aja bro Oh pantas bro Dry house-nya kita pause ya bro Soalnya di sini bro Dua nih Ini harusnya kita play aja nih Dry house ini Sama dry house ini Ya Dua-duanya tuh ya Baru Nanti kan takutnya bakal kurang lagi nih Kita bikin sekalian Sangha farm lagi gitu ya Yang baru ya Sangha farm-nya ya Taruh disinilah Kira-kira lah Satu Dua Tiga Empat Gini ya Sangha farm ya Oh gini aja deh Kita Kita Ubah lagi Udah pas nih Udah pas nih Tadi nih Tadi nih Oke gini Satu Dua Dua Tiga Empat Butuh lima sih sebenernya sih Apa taruh sini aja ya Oh udah lah Udah Empat aja Cukup lah Ini aja kita tambahin aja dia sama silo nih Kita tempelin sama silo ya Silonya itu kan dia butuh Tef farm juga gitu kan Tanaman tef buat Memproduksi Peningkatan produksi gitu ya Jadi kayaknya tetep cocok sih Tetep cocok lainnya ya Itu untuk Sangha farm Kalau untuk Garamnya ya Untuk memproduksi dry meat Kita tambahin juga nih faktor produksinya bro Bangunan produksinya Nah dia bisa di laut doang ya Namanya juga garam gitu kan Garam kan produksi di laut bro Nah Kayaknya untuk Untuk Kebutuhan Dry house Disini daging kering gitu Untuk kebutuhan daging kering Kayaknya udah Terpenuhi bro Disini bro Sorry ya tadi Gue baru sadar Ternyata Rekaman layar gue tuh putus-putus Dari tadi bro ya Tayang banget nih ya Oke gak apa-apa salah ya Dikit-dikit ngerti lah Oke Jadi kita lanjut lagi Mau bikin Kebutuhan penduduk Di pulau kita yang lain Disini contohnya nih Nih ya Lihat nih Wah udah mulai berani nih Gini Wah Parah nih Kapal kita di Okwatumio ini udah mulai diserang-serangin nih Kita bisa bikin ini gak nih Bangunan pertahanan nih Mounted guns Mounted guns tuh butuh Senjata ya Sama batu bata ya Kita perlu kiriman senjata nih kayaknya Kita bikin 4 dulu dah Kita bikin 4 Terus kita balik ke old world aja ya Nah terus pengiriman penjualan senjata Gue mau stop semua deh Export carolus Export carolus Gue ganti export carolus Dari kesini tujuannya Menuju ke Ini gue delete aja Ya Gue ganti tujuannya Ke Enbesa Ya Baru ke pulau gue yang ini Tadi mana yang diserang ya Ini ya Nih kesini nih Gue kasih tujuannya nih Export carolus ya Ini baru kita Stop disini Oke Terus export apa lagi nih Yang export senjata Ke pemain komputer Gue berhentiin dulu lah Semuanya ya Ya Biar kita Dapet senjata dulu disini nih BTW kita disini Bisa beli ini gak ya Di Enbesa Gue penasaran ya Di Enbesa tuh ada yang jual senjata Gak gak ya Kalo ada jual senjata Kita beli aja gitu Dari sini dulu Sementara waktu gitu kan Wah Gila sih ini Juga udah mau Udah mulai direbut nih Pulau kita yang ini nih Kita ancem aja apa ya Pulaunya dia yang disini Kita beli sahamnya gitu kan Kita ancem gitu Gue takutnya beneran direbut nih Pulau kita yang ini nih Pulau utama kita padahal nih Coba deh Enbesa ini ada Kapal tempur lain gak ya Wah kita balik dulu deh Ke Old World dulu dah nih Kita kirim senjata lah nih Kalo kayak gini caranya Kagak napsu lah gue nih Main kayak gini Kita kirim senjata dulu lah Ini kayak gini Ya ini ada Tiga kapal Fragate nih ya Kita langsung Muat Kapal-kapal ini Dengan persenjataan kita aja ya bro ya Langsung deh Satu Fragate Dua Fragate ya Yang Fragate yang ini Kita Muat persenjataan dulu bro Nih Tiga tujuh ya Kayaknya kurang nih Ini sama Batu bata ya Batu bata Oke Ini kita kirim Kapal Fragate yang Barusan udah ada isinya ini Kalo ini kita kirim ke New World aja Send to New World Oke Terus kapal kita yang ini Coba gue mau nyari dulu Pasokan senjata kita Banyaknya dimana ya Numpuknya dimana gitu Nah disini nih Di pulau Big Land ya Kita kirim Ke pelabuhan Pulau Big Land dulu nih Kita kirim ke pulau Pulau Big Land Baru Abis itu Kita kirim lagi Fragate kita yang kedua Mana nih Fragate kita yang kedua nih Kita kirim ke Big Land juga ya Kirim ke Big Land ya Baru gue mau bikin Jalur perdagangan bro Kalo gitu bro Langsung aja kita bikin Jalur perdagangan Gue mau pake kapal frigate Lalibela ya Lalibela Gue mau bikin rute Dari Big Land Eh Dari Big Land Langsung aja deh Gue bikin create rute Route ya Pake kapal perang Kita berdagangnya nih Military New World Ya Gue kasih Gue cari namanya Elebella tadi Lelabella maksudnya Lalibela Ya Accept Dari Big Land Ke Enbesa dulu pertama Eh ke New World Ke New World Ke Pulau New World ya Turul Pulau New World yang ini nih Gue mau Accept Dulu Military New World ya Terus Apa sih yang mau gue Perdagangkan gitu kan Gue mau ngirim Senjata Gue mau ngirim batu bata juga Dan gue pengen ngirim kayu Kayu langsung jadi Itu untuk Jalur pertama Perdagangan Military From New World Tapi ini memang agak Agak aneh ya Military From New World ini Dia ngelewatin jalur perdagangan Pulau si nenek-nenek tua ini Yang namanya Balakuri Pulau Balakuri ya Coba pulau Balakuri Ini udah bisa kita beli Perlahan-lahan belum ya Tapi sih kayaknya aman sih Dia gak akan nembak juga sih Soalnya kan kapal kita lewat sini gitu Atau kagak ya Apa deh Military From New World Iya sih kapal kita sih Ngelewat selat ini sih Kayaknya aman sih Dia belum Belum ngebangun Sistem pertahanan sama sekali Disini ya Tapi mungkin ini mulai Bisa kita beli lah Sahamnya harganya 25 ribu doang kan Biar bisa kita take over aja nih Sahamnya Apa Kepulauan ini ya Oke Oh iya Satu lagi tadi bro Tadi ada lagi kapal kita yang Namanya Delpice ya Namanya Delpice Oke Ini baru gue bikin Trade route Trade route Military and Besa Military and Besa Ya Namanya Nama pulau Nama Nama kapalnya tadi ya Maksud gue ya Nipper bukan ya Namanya Delpice Accept Military and Besa Baru dari Big Clan Ke En Besa Sini Kita muat Tadi apa aja Senjata ya Senjata kita muat Terus kita muat juga Clay ya Kayaknya ya Clay Clay aja nih Kita muat nih Clay Ya dia butuh banyak clay Soalnya Sama yang terakhir Kita muat juga Kayu gak Gak cocok bro Kalau disini kayu bro Soalnya kayunya itu Tipenya beda Kalau En Besa ya Gak kayak New World tadi gitu Udah sih dua itu aja deh Dulu Daripada gak jadi-jadi gitu kan Baru kita setting gini Oke Kita cuma bisa ngandelin Kita tunggu nih Jalur perdagangan kita itu Kapal-kapalnya nyampe ya Kita berdua aja Supaya cepet-cepet nyampe gitu ya kapalnya ya Dan coba gue mau ngeliat En Besa nih Udah mulai ada yang Berani nyerang Belum nih En Besa nih Sampai sekarang masih Damai bro Walaupun gue akuin Kemungkinan kita kalah Di En Besa Ini bakal Sesungguhnya lagi besar-besarnya Kemungkinan kita kalah ya Karena ya itu bro Kita gak ada pertahanan sama sekali bro Kapal-kapal kita minim disini Sedangkan Kapal-kapalnya Si nenek-nenek tua tadi Itu cukup kuat ya disini ya Kapal-kapalnya ukurannya besar juga gitu ya Jadi Kayaknya emang kita perlu Bener-bener buru-buru Memperkuat militer kita disini ya Dan di pulau ini Sayangnya ya Dia gak bisa kita beli Kapal-kapal yang Kapal-kapal perang gitu Gak bisa gitu Ini kita dapet Dapet misi sih sebenernya Dari raja disini ya Suruh nyari Suruh nyari Apa ada satu misi gitu ya Kita mungkin Oke dulu lah Ya Gue penasaran juga Photograph Apa nih Build fire station Connect fire station to water pumps with canals Oke Kita disuruh bikin Pemadam kebakaran disini bro Menarik nih Pemadam kebakaran Kebetulan belum ada ya kita ya Beli Bikin disini ya Boleh lah kita bikin nih Pemadam kebakaran Terus kita taruh Disini aja Tapi pemadam kebakaran disini Hanya bisa kita bangun Berfungsi Kalau disambungin dengan Air Maka kita Bikin jalur Buat Bikin Airnya itu sendiri Kita sambungin dengan Jalur irigasi Nah ini beda ya Dengan The old world Dimana pemadam kebakaran tuh Bisa langsung berfungsi Dan bisa langsung ada airnya gitu kan Kalau disini enggak bro Jadi harus kita bikin manual gini ya Airnya ya tuh Airnya nanti Nyambung ke Pemadam kebakaran Dan langsung berfungsi tuh kan Langsung rekrutmen tuh Training Daring Firefighters Oke Jadi kita udah Menuhin Misi dari si raja ini ya Tinggal kita nunggu aja nih Kapal kita nih Kayaknya bakalan Bakalan lama nih Nyampe nya nih Kapal dagang kita nih Ya kan Dari Old world nih Kita ada Ngirim Tadi Fragate ya Isinya senjata Baru satu nih Keliatan nih Yang satu lagi belum nih Kayaknya nih Coba ke Old world lagi deh Penasaran gue Udah bisa kita beli lagi belum nih Pulau yang disini ya Sahamnya nih Masih tunggu 5 menit lagi ya Oke Nggak masalah ya Terus untuk ngurangin minusnya nih Gue pengen ngurangin minusnya nih dulu deh Gue pengen liat dulu deh Minus di Old world nih ya Soalnya kita Butuh penghematan nih Kayaknya nih Karolus paling gede ya Polo Karolus Polo Karolus Kayak minusnya Bakal gue kurangin ya Minus 3.000 nih Karolus tuh Burus banget anjai nih Jadi ngapain aja anjai Rakyatnya Perlu kita upgrade kah Sebagian Penduduknya nih Karena Kebanyakan Masyarakat kelas rendah ya 900 orang Masyarakat kelas menengahnya 400 kelebihan Oke coba Kita upgrade dulu Biar mereka Mau beli barang-barang Yang harganya lebih mahal Gitu kan Udah habis itu Kelas menengahnya Habis itu yang kita upgrade nih Ya biar Mereka mau beli Barang-barang yang lebih mahal Jadi kan minusnya nanti ngurang nih Nanti minusnya Karolus Bakal ngurang nih Ya kan sekarang udah Minus 2.000 nih ya Karena penduduknya Bakal beli barang-barang Yang lebih mahal gitu sekarang ya Dan dia nggak bisa Ngeupgrade lagi nih Kenapa nih Terus selain itu juga Kita lihat lagi Disini Yang minusnya gede Itu Biclan bro Biclan ya Tadi ya Yang tadi nih Biclan ya Berarti nih yang Senjata kita numpuk semua nih Di Biclan ini nih Kenapa nih dia boros nih Kagak ngerti gue nih Kenapa dia boros Oke Kita lanjut lagi Coba ke The New World Kita balik lagi Ke The New World Baru kita mungkin udah bisa Mengupgrade beberapa Penduduk disini ya Ya jadi Ada Ada peningkatan kesejahteraan gitu ya Yang tadinya kelas bawah Jadi kelas Menengah gitu kan Intinya kan Terus Oh iya Ini churchnya Mungkin udah boleh Kita bisa bangun bro Kita bangun churchnya ya Jadinya Salah satu happiness Faktor kebahagiaan mereka Jadi penuh kan Adanya Bukan church ya Ini chapel ya Chapel Chapel tuh apaan ya Mungkin semacam church Kalo ya Cuma bahasa asing Yang dari negara lain lagi Gitu gue nggak paham Terus ada ram ya Oh iya ramnya bro Yang belum kita bikin bro Ram sugar cane Kita udah bikin Sugar cane Di Di sini ya Sugar cane ya Sugar cane udah dibikin Kita bikin dua lah sugar cane Oh iya ini juga nih Small warehouse Kita bikin ya Sama sugar cane ya Kita bikin lagi Baru abis itu Karena di sini kan kita udah Memproduksi kayu sendiri Tapi kayunya juga kurangnya disini ya Wood ya Jadi kita butuh bikin kayu tambahan lagi bro Bikin aja gini Kayu tambahannya di bagian belakang Di bagian belakang halaman sini ya Produksi kayu mentahnya Karena kayu produksi kayu mentah ini Penting buat kita memproduksi ram distillery ya Memproduksi minuman ram Nah baru bikin disini Satu Dua Kita bikin ramnya dua Ya Biar langsung berproduksi aja gitu kan Biar produksi langsung banyak maksudnya Gitu Coba ya kita lihat Jadi Udah mulai ditransfer nih Dari Sugar cane Terus juga dari Stok kayu kita ya Stok kayu kita yang disini ya Dicampur disini Ya di ram distillery Menjadi minuman ram Nanti itu akan bisa dikonsumsi Sama masyarakat kita yang ada disini bro Kan Gitu ya ceritanya ya Dan ini apa ini Ada lagi ada unjuk rasa bro Idih Unjuk rasa apa lagi nih Kagak tau diri banget ya Udah gue penuhin kebutuhannya malah unjuk rasa Oh itu bro Biasanya unjuk rasa tuh disini Gara-gara Happinessnya mereka rendah bro Ya Kalau untuk kebutuhan Sehari-hari sih mereka udah terpenuhi sebenernya Disini nih Udah terpenuhi nih Harusnya sih gak masalah karena itu ya Jadi ini karena happinessnya rendah biasanya nih Tapi kalau nanti udah ada Mulai ada minuman ini Udah mulai berproduksi nih Yang ram ini kayaknya nanti mereka gak akan protes-protes lagi sih Kayaknya Oh iya gue mau lanjutin lagi Coba kita cicil lagi Saham dari Sinenetua ini ya Kita beli lagi harga 124 ribu Kita beli aja nih ya Kita bakal rebut nih pulau ini nih Kita liat nih mereka Dia bisa kagak mencegah hal itu Dan dia belum apa-apa udah punya pulau kedua bro disini bro Tuh udah mulai kaya nih dia nih Ya Wah kita gak punya militer yang besar sih ya Coba kalau punya Udah gue bangun nih militer disini nih Terus untuk kapal disini Wah kita cuma punya satu juga kapal disini ya Serba salah juga ya Gue padahal pengen nguasain dua pulau yang disebelah sini nih Oke kalau gitu coba deh Gue pengen Ngirim kapal clipper ini ya Gue kirim aja balik ke old world ya Ini namanya gue ganti aja Biar gue bisa gampang nemuin ya Namanya New world New world Builder Gitu aja ya namanya New world builder Ya kita kirim balik ke Di old world ya Jadi nanti gue bakal ngambil Bahan-bahan bangunan dari Old world Buat ngebangun Pulau-pulau baru di sekitarnya Yang ada di new world ini Balik lagi ke NBSA bro Ini bener-bener terancam banget nih kita nih ya Semoga aja Kapal-kapal yang tadi Ya bisa kita Bisa cepet-cepet sampe ya Kapal-kapal yang udah kita kirim tadi itu ya Kalau misalnya dilihat dari Peta dunia nih ya Kita bisa ngeliat sih Progres kapal-kapalnya nih ya Untuk kapal Blobfish beauty Dia bentar lagi bakal Nyampe di new world Tapi dia baru Ngebawa Sedikit persenjataan gitu Terus kalau untuk kapal Yang menuju ke NBSA Ini belum ada sama sekali Ini keliatan nih ya Wah jangan-jangan ditembak Di tengah jalan apa ya Coba ada Gue liat dulu Dari trot perdagangan Tuh kan Bener kan Military for new world tuh Kapalnya Diancurin bro Lali bela bro Kapalnya di ancurin bro Wah ini sih bener sih nih Kebanyak Kebanangetan sih nih Ini bener-bener pulau yang kecil ini Harus kita kuasain bro Yang ini bro Ini harus kita beli nih Sahamnya terus nih Terus menerus nih Sampai kita bisa Ambil Ini kita kasih izin nih aja nih Bisa Sampai bisa kita ambil ahli ya Ini ada Sekutu kita lagi nih Pengen Bangun pulau disitu Kita kasih Lagi dah Wah kita Akses kita sama Di new world Cukup sulit ya bro ya Disini ya Karena Kapal-kapal bantuan Yang kita kirim tadi ya Bahan-bahan Bangunan bantuan gitu kan Semuanya tuh Diancurin gitu Sama Si nenek-nenek tadi ya Dan ini lagi ada Kebakaran lagi nih Bencana kagak berhenti-berhenti ya bro ya Ada aja deh Cobaan hidup Terus bangun lah disini Berarti fire station Juga perlu nih ternyata nih Di new world nih Kita perlu juga nih Fire station nih Ini bener-bener Hancur bro tadi bro Tuh kapalnya ya Yang disini Mungkin boleh lah Kita bikin lagi Kita tetapin kapal baru ya Buat memuat ini ya Kita pasti punya kapal lain lah Nipper Nipper ada dimana Nipper nih Lokasinya nih Coba balik ke Old world dulu Gue pengen liat Kapal apka kita yang mana Yang bisa kita manfaatin ya Untuk Menggantikan kapal Yang baru aja dihancurin Ya Coba kita liat Golden behind Oke Terus golden behind ini Tipenya frigate ya Kayaknya boleh nih Fragate golden behind Oke accept Nanti kita pandu lah Kapal golden behind itu Kalau-kalau Dia butuh Butuh Pengalihan rute gitu ya Dan bener kan Pulau kita ini Sudah mulai diserang Ya Kita kirim nih kapal kita Langsung bantu nih Buat memproteksi Memproteksi Pulau kita yang ini nih Langsung nih kapal kita yang ini juga nih Kita kirim ke pulau tengah ya Ayo 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 taburisme Ayo taburisme Wah ini bener-bener Diancurin nih Mbak Wah kurang ajar nih Bangunan kita dihancurin nih Kapal kita keburu Bisa gak nih nyelamatin nih Untung arah hanginnya Sesuai ya Tuh Tuh Taburisme Entered the state of war Langsung nih Langsung nih Langsung Darurat nih Darurat nih Semua nih Langsung nih Taburisme langsung nih Kita kirim Bantuan nih Waduh Waduh Island holding firm Island holding firm Langsung kita bangun Bisa gak ini Waduh 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 Oke Langsung kita hancurin nih Kita hancurin kapal yang kecil dulu Ayo kapal yang gede Mana nih Kapal yang gede nih Wah kita diserang Anjing Anjing Bener-bener dah Mana kapal dagang kita Belum nyampe sama sekali lagi Ayo cepet 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 Bisa nih Kita patahin nih Serangannya dia nih Ayo 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 Hancurin Nah Bampus Kau Mampus Kabur kau Kabur kan Akhirnya kita berhasil Mempertahankan pulau ini bro Taburisme Ini bener nih Yang gue cerita tadi nih Harusnya udah mulai kita bisa bikin Bangunan pertahanan Tapi kurang bahan bro Nih Bangunan pertahanan 4 nih Tapi kurang bahan kita nih Masih nunggu kiriman Eh Ini kita ambil aja nih Yang dari yang ditenggelam-tenggelam ini nih Apa aja nih Kira-kira nih Barang-barang nih Barang-barangnya kagak berguna juga anjay Gue kira Senjata gitu nih Coba Ya ampun Singa anjay Kebun-buat Kebun binatang anjay Buat apa anjay Tinggal nunggu aja deh nih Bantuan Bantuan dari Big Clan ya tadi ya Tinggal kita tunggu aja Nyampe disini Kalau diliat dari nih Peta dunianya sih Kapal Kapalnya udah mau Nyampe nih Namanya nih Kapal Delvis Udah mau nyampe nih Memuat Bantuan militer nih ya Terus untuk kapal apa nih The New World Builder Clipper nih Tipe Clipper Dia lagi on the way Menuju New World ya Buat mengambil Bahan-bahan bangunan baru gitu kan Buat kita bikin Menguasai pulau baru gitu lah Terus pulau ini Karena sudah dijaga Sama satu unit Frygate ya Jadi kapal Eh satu unit Kapal Ship of the Line Jadi mungkin kita bisa kirim dia Balik Menuju pulau kita yang lama Sebelah sini ya Biar ngejaga aja dia disini Tugasnya Ini juga pulau yang ini Udah kita kuasain Tapi belum kita bangun sama sekali bro Jadi nanti lah Kita bakal Kuasain juga pulau Eh bakal kita bangun juga Pulau ini ya Oke mungkin nanti di episode depan Kita akan bangun pulau Lepna Mebratu ya Tapi sebelum itu Sebelum kita akhir video ini Gue pengen balik lagi ke The Old World Dan gue pengen Eh salah salah Bukan di Old World bro The New World Gue pengen balik lagi ke The New World Terus gue pengen lihat Nah ini dia Sudah nyampe Senjata disini ya Nah udah mulai nyampe nih Baru kapalnya ini Kita kosongin Ya barang-barang kita kosongin Baru Blowfish Beauty nih Gue bakal kirim Gue gak akan kirim balik Ke The Old World Tapi gue bakal kirim dia Kapal ini Kita kirim ke Enbesa ya Buat memperkuat militer di Enbesa Dan Sedangkan pulau Sawo Marte Linho ini Karena sudah Dapet pasokan persenjataan Kita sudah mulai Bisa membangun Mounted Guns nih Nih dia nih Bangunan pertahanan gitu Kita bikin aja Dua ya Kita bikin dua ya Satu Sama mungkin Disini masih cukup gak ya Mounted Guns disini satu Coba nih Gue penasaran Masih bisa tuh Tiga ya Jadi ada tiga nih Sekarang nih Udah ada tiga Pertahanan disini kan Jadi Pulaunya udah bisa Mempertahankan dirinya sendiri Gitu lah Kurang lebih Seperti itu ya Oke Dari episode ini aja Gue udah ngebisin banyak duit Sekarang duit kita tinggal 94 ribu Tapi ya Kita akan lanjut lagi bro Untuk ngebangun Pulau-pulau kita ini Lebih kuat lagi bro Secara ekonomi dan militer bro Karena ini Menurut gue Sangat-sangat ketinggalan Kepala kita Apa nih tadi ini Ada notifikasi The Clipper New world builder Has entered the region Oke Dia sudah kembali Ke regional ini The new world builder ya The new world builder Ini kayaknya Bakal gue kirim Ke NBSA aja kali ya Kita kirim ke NBSA aja kali ya Buat Memperkuat militer disana ya Clipper kan tipenya dia kan Di new world builder Kita ganti deh NBSA NBSA Military juga namanya NBSA military Ya NBSA military Kita bikin lagi Namanya Create route lagi ya Kita trade lagi Namanya NBSA Support Ya kita bikin Namanya NBSA military ya Nama kapalnya Terus kita kirim dari Big Land Menuju ke NBSA Udah pastilah Menuju ke Pulau Utama Kita yang di tengah sini Yang kita kirim apa Senjata Udah pasti dari The Big Land ya Kita kirim dari The Big Land itu Dia senjata Pertama nih Senjata ya Eh kok sabun sih Anjay Salah klik gue Anjay Kita kirim senjata Terus yang kedua Kita kirim Clay ya Kita kirim clay juga bro Terus kita kirim lagi Senjata lagi aja deh ya Biar-biar cepet gitu Pembangunan Pertahanannya ya Nah gini Kurang lebih ya Dari pulau Big Land Di New World Ke Tamborim Di MbSA Accept Oke MbSA bener-bener Kita perkuat dulu bro MbSA bener-bener Harus kita perkuat pokoknya Itu Tidak bisa tidak Harus kita perkuat bro Dan kalau The New World Terpaksa kayaknya Bakal gue tinggalin dulu Bahkan di episode Setelahnya Karena Sampai kita bisa Nguasain pulau ini nih Yang namanya Balakuri yang disini ya Kapal-kapal kita tuh Nggak akan bisa Ngirim bantuan Dengan lancar gitu ya Ke The New World Jadi Untuk sementara Di New World Toh udah kita perkuat Dengan pertahanan Pantai Tapi ya Kayaknya kedepannya memang Di New World tuh Harus berjuang sendiri dulu Gitu ya Kayaknya ya Gitulah pokoknya Oke kalau gitu Terima kasih telah Menyaksikan video kali ini Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye semuanya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi